Pemirsa bagi Anda yang akan keluar masuk Jakarta sebaiknya memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa Gubernur DKI Jakarta menegaskan warga yang pulang kampung hanya bisa kembali ke Jakarta jika memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. SIKM Jakarta bisa diajukan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan secara daring di laman web korona.jakarta.go.id. Berikut persyaratan dan langkah-langkahnya. Permohonan SIKM dapat diperoleh di laman resmi korona yaitu korona.jakarta.go.id dan pilih menu izin keluar masuk Jakarta. Di laman tersebut Anda akan menemukan informasi sebelah sektor usaha yang diizinkan bepergian dan beroperasi selama masa PSBB. Ada dua jenis SIKM. Pertama, untuk warga domisili DKI Jakarta tujuan luar Jabodetabek, diantaranya surat izin keluar perjalanan sekali dan surat izin keluar perjalanan berulang. Begitu pula dengan SIKM warga domisili non-Jabodetabek tujuan DKI Jakarta, yakni surat izin masuk ke DKI Jakarta perjalanan sekali dan perjalanan berulang. Di laman tersebut Anda akan menemukan persyaratan bagi warga domisili Jakarta dan warga domisili non-Jabodetabek. Setelah menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan, klik menu urus SIKM. Secara otomatis, pemohon diarahkan ke laman Jak Evo. Di sini, pemohon diminta melengkapi sejumlah persyaratan, seperti surat keterangan tempat tinggal dari RT RW, surat keterangan sehat bermaterai, surat izin dinas dari kantor, dan lain sebagainya. Nah, inilah cara untuk membuat surat izin keluar masuk Jakarta. Anda harus menunjukkan SIKM ini kepada petugas di sejumlah titik pemeriksaan di kawasan Jakarta. Jika Anda tidak memiliki SIKM, maka petugas akan langsung meminta Anda untuk putar balik dan keluar dari Jakarta. Dari Jakarta di Saamora, Dharma Pandularas, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!